Ford, gue tuh kangen banget sama brand ini ya, mobil ikonik Amerika yang dulu sempat eksis di Indonesia, akhirnya sempat pakum, dan sekarang lahir lagi gitu. Menandai kelahirannya di Indonesia, mereka langsung meluncurkan dua mobil yang bener-bener jadi tulang punggungnya. Yang pertama ada Ford Ranger, dan yang kedua ada Ford Everest. Dan sekarang kita bakal ngebahas dua-duanya ini yang generasi terbarunya. Yang sekarang kita lagi duduk di dalam kabin Ford Ranger Raptor. Gila, Raptor-nya aja begini, gimana T-Rex cuy? Nah, di sebelah gue ini nanti juga kita bahas, itu Ford Everest Titanium. Jadi, seperti apa jagoan-jagoan bongsor dari Ford ini yang bakal menentukan eksistensi di Indonesia, tonton terus videonya. Oke. Oke, yang pertama gue pilih pastinya yang Ranger, dan ini dia Ranger versi Raptor. Jadi, kalau misalnya lo lihat, dari bagian depannya tuh udah kayak F-150 Raptor, tapi ini F-150 Raptor-nya. Oke lah, ini logo Ford-nya gede, besar. Dia dibikin satu warna gitu. Dan mobil ini juga gak melupakan sisi futuristisnya. Ini fitur-fitur yang lainnya, sini udah ada kamera juga. Jadi, buat kamera 360 ini udah ada. Terus, kalau misalnya kita lihat lampunya ini, kalau misalnya dia lagi kondisi jalan normal, ini DRL-nya nih, idle, nyala, ini bakal ngeliat tampilannya jadi lebih keren. Terus, lampu-lampunya dia udah proyektor LED. Dan ini bahannya plastik ya. Nah, selain bagian grill-nya, mantepnya kita lihat bagian bawah nih. Wow, ini sensor-sensor juga udah banyak. Terus, kemudian ini juga, fog lamp-nya udah proyektor juga. Dan ini plastik ya. Padding-padding ini plastik. Tapi, untuk pelindung bagian bawahnya, ini besi cuy. Kalau misalnya kena-kena suaranya nih. Ini sadis. Lihat, bagian depannya tuh beneran emang ini cowok banget mobil ini ya. Udah gitu, warnanya juga orange. Jadi, Ranger Raptor. Walaupun ini masih sekedar ekstrak dari Raptor yang beneran, tapi menurut gue ini udah cukup cowok banget. Cukup gahar banget. Lihat, kita lagi ke samping. Nah, bagian samping juga gak kalah. Ganteng, coi. Lihat, wah gila ini mobil. Beneran, gue kayak, ahhh, gini-gini. Lihat. Lihat, bagian sini ya. Ini over fender-nya udah besar banget. Terus, di sini juga kayak ada semacam. Ya, eksen-asen kisi-kisi lah. Walaupun ini bukan beneran juga di bagian kap mesinnya. Ini juga ada kisi-kisi gitu ya. Di spionnya, walaupun ini mobil petualang, mobil off-road, tapi udah pake kamera juga. Jadi, memang dia udah pake kamera 360. Dan kalau lo lihat ntar ya, dari sini ya. Ini tuh kayak pahatan otot-otot bodinya tuh, wah gila, gulang, seksi banget sih. Lo misalnya, aduh, tuh keren banget. Terus, sampai bagian bawah tuh, yang pijakan kakinya pun dibikin niat gitu. Detail-detailnya tuh keren. Ada bolong-bolongnya di bagian bawahnya. Dan di sana gak lupa ada logo Raptor-nya, cuy. Gila. Nah, bannya dia udah pake old train, tapi gue ini udah pake tahu ya. Udah pake kembang tahu. Dia pake Brave Gold Ricks. Ini ukurannya 285-70 ring 17. Dengan pelek yang langsung dilabur warna hitam. Wah, aduh. Ini beneran cowok banget. Udah gitu. Kaki-kakinya juga ini beda sama Everest ya. Karena dia udah didukung atau disetting sama Vogue Racing. Jadi beneran... Ya, ini mobilnya emang udah... Gue gak bisa berkata-kata lagi sih. Ngeliat tampilannya, ngeliat spek dari luarnya tuh. Wah, c*****. Ini keren banget, cuy. Lihat belakang. Bagian belakangnya, walaupun ini mobil bug, tapi gak bisa gue lupain gitu aja. Karena emang tetep keren, cuy. Pernama logo-nya ini besar banget ya. Ford gitu. Beneran ini jatuh diri gue gitu. Ada kamera lagi. Tadi yang gue bilang 360. Terus ini ada Emon Stop Lamp. Dan ini buat bukaannya ya. Jadi ini gampang banget. Enteng. Dan disini udah ada penahannya. Jadi lu mau duduk juga diinjek. Ini cukup kuat. Udah gitu udah ada cover semua. Menutup ini covernya disini. Udah plastik semua. Jadi untuk dibersihin juga dia lebih gampang ya. Enteng ini. Tuh. Terus... Disini tulisan Ranger. Kalau misalnya di depan tulisannya Raptor, disini Ranger ya. Gitu. Udah gitu lampunya juga... Ini beneran kayak kelihatan mahal. Kelihatan futuristis gitu ya. LED. Gue suka banget sama detail-detail yang ada di mobil ini. Termasuk... Ah... S*****. Logo Raptor liat hitam gini. Aduh... Gokil cowok banget cuy. Ini kalau musik, dia musik metal. Gini kali ya. Nah di bagian mempernya juga gak lupa. Tetep ada bumper-bum... Sensor-sensor ya. Ada 4 titik sensor. Disini biasa nih. Namanya juga mobil off-road. Buat ngederek-derek. Nah. Ini karena gue di bawah. Coba gue sekarang berdiri disini. Tinggi gue 178. Dan bug-nya ini ada di bagian ketek gue. Ini baru namanya memang beneran mobil petualang sejati. Kita lihat dalamnya. Nah sekarang udah di dalam kabinnya. Ini juga nuansanya. Bener-bener sporty banget. Udah gitu banyak nuansa-nuansa modern. Gue suka sama aksen-aksen oranzen ini. Sama kayak di bagian luarnya ya. Cat eksteriornya. Ada di kisi-kisi AC. Di setir. Terus di bawah setirnya juga ini ada tulisan Raptor yang waduh keren banget. Di jog juga ini ada aksen merahnya. Jognya udah kulit. Posisinya juga enak. Organomis. Terus setirnya udah bisa tilt dan galaskopik pastinya ya. Di sebelah kanannya itu ada buat pengaturan lampu. Dan juga berbagai fitur-fitur. Kemudian. Ada layar vertikal gede nih. Di bagian tengahnya. Yang ini yang bikin kabinnya tuh jadi berasa futuristis banget. Udah gitu. Masuk ke konsol tengahnya pun. Kita gak ngeliat kegaharan wajahnya itu. Di personeling ini. Jadi tuasnya itu modern banget nih. Tupu turistis banget. Unik. Yang bikin mungkin. Jadi jauh lebih praktis. Kemudian ada knob-knob. Di bagian kanan dan kirinya. Di bawahnya. Dan jangan lupa juga rem parkir yang udah elektrik. Ranger Raptor adalah yang pertama di kelasnya. Yang udah menawarkan 7 mode berkendara nih. Mulai dari normal untuk pergunaan sehari-hari. Sampai mode baja. Yang terinspirasi dari balapan off-road paling brutal di dunia. Yaitu baja seribu. Sementara untuk kelengkapan fitur lainnya. Ini mobil udah ada cruise control adaptif. Terus steering wheelnya udah pake magnesium pedal shift. Ada power assist steering. Kemudian audionya ini 12 inci touchscreen. Tadi yang udah bilangnya head unitnya. Udah pake bluetooth, voice recognition, USB, dan juga 6 speaker. Kemudian ada rear view mirror. Ada climate control. AC dual zone. Terus 12 volt socket. Ini udah standar sih ya. Nah di kursi pengemudinya ini bisa ada pengaturan sampai 10 posisi. Kemudian di penumpangnya juga sama. 10 posisi. Dan dia udah pake Alcantara Leader Sheet ya. Fortranger Raptor juga dia udah pake mesin diesel dengan biturbo. Ini kapasitasnya 2000 cc. Tenaganya 210 PS di 3750 RPM. Dan torsinya 500 Nm. Ini mulai terasa di 1750 RPM. Dia udah common rail direct injection. Dipadu sama transmisi 10 speed otomatis. 10 speed e-shifter. Sementara untuk mendukung off-roadnya. Dia udah punya electronic shift on the fly. Atau S-off. Ini berupa power wheel drive train management system. Yang juga udah punya baja mode. Sementara yang ini adalah Fort Ranger. Titanium. Ini buat kalian yang memang mau lebih kalem. Lebih punya sense of family gitu ya. Kita bisa ngajak keluarga. Karena ini 7 penumpang. Jadi memang secara tampilan juga dia tetep gahar. Tetep futuristis. Tapi memang gak segahar versi Raptor itu ya. Kita lihat bagian depannya grill-grill ya semuanya. Logo Ford-nya pun biru. Semua sih menurut gue ini masih standar dari ala-ala ya. Gak jauh dari mobil SUV yang kayak gini ya. Apalagi ini sebuah Ford. Dan dia gak mau sama gitu aja dengan brand-brand Jepang. Makanya kayak misalnya di bagian lampunya ini sama kayak saudaranya. Ini juga udah LED-nya melingkar ke sini. Udah pake proyektor LED. Semuanya termasuk di bagian bawah. Tapi memang keliatan lebih kalem ya. Kita lihat bagian sampingnya. Nah ini bagian sampingnya kalau kita lihat. Nah disana dia pake pelak yang lebih kecil. Sementara ini karena mungkin untuk diperkuatan. Dia pelaknya lebih gede 20 inci. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih. Ini keliatan jadi lebih besar. Pake bannya Goodyear. Cuman memang bannya gak sebesar yang versi Raptor. Tapi dengan penggunaan pelak 20 inci ini. Menurut gue ini juga jadi lebih proportional gitu. Jadi tinggal kartu kecil. Ini juga PCD-nya ada 6. Bener-bener niat banget. Disini ada tulisan Biturbo. Sama ini juga cuman aksen doang ya. Terus kamera semua standar. Nah ininya juga dibedain nih sama yang Raptor tadi. Dia tadi lebih bolong-bolong. Karena mungkin lebih adventure. Lebih di tanah, lebih di lapangan. Sementara ini perkotaan. Jadi ya lebih kalem lah. Walaupun ini ada aksen-aksen gini yang buat nambah grip-grip. Jadi gak gampang kepleset atau gak licin lah gitu ya. Terus di atasnya ada hymon. Hymon lagi. Ada roof rail ya. Disini. Ini standar. Dia dibikin warna chrome. Dan sini ada tombol buat keyless entry. Yang harusnya menurut gue chrome-chroaman ini udah dihilangkan lah. Dari mobil segahar ini gitu ya. Di bagian belakangnya. Sama di pilar paling belakang pun juga ini ada aksen chrome. Terus di bagian belakang. Ayo kita lihat. Sementara bagian belakangnya ini menurut gue cenderung konvensional. Ini gak beda sama mobil-mobil SUV-SUV lain gitu ya. Mulai dari sini. Aduh Everest ini agak norak ya maksud gue ya. Terus lampunya oke lah. Dia futuristis. Ada aksen-aksen kayak gini di dalamnya juga. Cuman ya tetap gue masih kurang suka ngeliatnya. Walaupun memang secara seluruhan ini tetap enak diliat gitu. Si titanium ini. Dan banyak fitur-fitur canggih yang nanti bakal kita bahas nih. Kita lihat di bagian dalamnya. Pertama ini dia juga udah bisa power backdoor. Terus katanya pelipatan joknya juga yang di bagian belakang ini tuh dia udah elektrik. Nah lo bisa lihat tuh. Tinggal pencet doang. Jadi kita gak usah narik-narik tuas atau lipat-lipat. Dia udah langsung bisa sendiri. Begitu juga sebaliknya yang sana. Nah sekarang kita masuk ke dalam kabin F-Rest. Ini mungkin versi mobil keluarganya. Kalau kalian punya keluarga dan pengen diajak bertualang bisa masuk ke dalam sini. Secara general ini sebenarnya sama aja nuansa kabinnya. Cuman memang dia gak se-atraktif Raptor yang ada aksen-aksen orange kayak gitu-gitu ya. Tapi untuk layout setirnya. Terus layar yang 12 inci gede vertikalnya ini. Tuas transmisinya. Knopnya. Ini semuanya hampir sama dengan Raptor. Dan asiknya dia di atas udah ada panoramic sunroof. Itu yang membedakan sama Raptor. Sementara untuk kelengkapan lainnya. Nah untuk cross controlnya juga ini agak berbeda sama Raptor yang udah adaptif. Ini masih standar ya. Walaupun tetap ada cross control. Kemudian audio sistemnya. Ini pake 10.1 multi touchscreen display head unit. Dan dia udah bisa support Apple CarPlay. Android Auto. Dan ini tanpa pake kabel. Kemudian pengaturan kursinya juga agak berbeda. Kalau misalnya di Raptor itu ada 10 pengaturan posisi. Di sini cuma 8. Baik di pengemudi maupun di penumpang. Terakhir soal mesinnya. Ini sama. Mesin diesel dengan biturbo. Kapasitasnya 2000 cc. Tenaganya 210 PS. Dan torsinya 500 Nm. Yang membedakan adalah sistem 4 wheel drive-nya. Ini pake yang standar. Jadi bukan electronic flying kayak yang di Raptor ya. Oke jadi itulah tadi 2 jagoan Ford yang ada di Indonesia ya. Jadi pilihannya simple. Kalau misalnya lo emang bener-bener punya jiwa adventure. Yang beneran mau bertualang. Mau naik gunung segala macem. Lo bisa pilih yang sebelah sana. Ford Raptor. Ranger Raptor. Bukan Raptor SF150 bukan. Itu ini masih ekstraknya. Atau kalau misalnya lo tetep mau gagah. Mau tetep punya jiwa adventure. Tapi juga gak lupain keluarga. Ya kita bisa pake yang Everest ini. 7 penumpang dan semuanya tuh bener-bener enak banget gitu ya. Makanya ya kita berharap aja bener. Ford bisa punya kuku lagi di Indonesia. Dan jadi salah satu alternatif mobil-mobil petualang. Yang gak cuma didominasi sama brand-brand Jepang doang. Jadi harapannya ya kayaknya kayak gitulah. Jadi sekian aja. Mudah-mudahan nanti kita punya resempatan untuk mencoba langsung mobil ini. Dua-duanya kayak gimana. Jadi ya gitu. Gue pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Sub indo by broth3rmax